kita sudah siap sini Leni berdua sama Leni pergi belanja ini si Leni kita langsung ke minimarket berjalanan pergi ke minimarket itu anakku Leni asyik main skateboarding dan menemani mamanya pergi belanja dia tidak suka direkam kita lihat apa-apa saja bahan untuk bikin gâteau upom itu kata Perancisnya atau kue apel jadi bahan-bahannya ini 2 biji telur garam sejumput gula 100 gram apel 3 biji kalian boleh pakai 4 biji atau 5 terserah yang bagus apelnya itu agak mudah gitu ya jangan terlalu matang biar rasanya agak keasam-asaman gitu tapi kalau ada apel di rumah yang sudah terlalu matang jadi bisa juga kita bikin biar tidak mau baju dibuang-buang ya terus ada juga kanel kanel ini ini apa namanya kulit manis bubuk kulit manis ada tepung gula ada krim 250 ml krim ada susu 200 ml dan ini adalah pasta yang aku buat untuk bikin kue ini pasta yang sudah siap aku beli di toko kalau kalian tidak ada kalian boleh bikin sendiri gitu ya seperti pasta pie susu gitu ya itu pastanya jangan kalian pakai jadi yuk kita mulai jadi ini bahan-bahannya ini apelnya aku kupas kupas dulu nanti dipotong-potong tipis gitu terus telurnya aku kocok sama krim gula masukkan garamnya kemudian susunya terus pastanya aku masukkan di loyang ini loyangnya ukuran 33 cm kalau kalian tidak ada yang besar seperti ini yang ukuran kecil pun tidak apa-apa oke pastanya seperti ini sekarang kita masukkan apelnya disusun seperti ini satu-satu ini apelnya seperti ini kalian bisa juga potong apelnya kotak-kotak halus bisa ditaburi langsung di sini bisa juga karena kalau seperti ini agak makan waktu tapi lebih cantik tapi kalau untuk emak-emak yang repot punya anak ingin cepat selesai jadi apelnya ada potong-potong kotak ditaburi terus masukkan krimnya jadi bagi kita yang punya pasta seperti ini bisa pakai juga pasta pie jadi ini sudah siap sudah aku masukkan semua apelnya bentuknya seperti ini kurang rapi tapi kalian bisa bikin lagi lebih rapi selanjutnya sekarang kita kocok telurnya ini telur 2 biji sudah kita kocok ini anakku yang ngocoknya ini si ganteng masukkan krimnya masukkan krim 250 ml masukkan krim kita masukkan gulanya yang 100 gram kita masukkan garam kita masukkan susunya 200 ml kita kocok jadi ini kita kocok sampai sampai rata gitu ya jadi ini bubuk bubuk gulanya sama bubuk kulit manisnya ini untuk taburan nanti kalau kuenya sudah manis krim yang sudah kita kocok ini ya krim sudah kita kocok rata kita masukkan disini seperti ini sudah ya seperti ini jadi sekarang sudah siap kita bakar 170 celsius selama 25 menit gitu ya bisa kurang tergantung ovennya kalau warnanya sudah ke apa namanya kekuning-kuningan gitu berarti itu sudah mati ini sudah siap kita masukkan di ovennya ini ovennya sudah aku menyalakan ini seperti ini tutup ini 170 celsius ini apinya atas bawah selama 25 menit gitu pokoknya sampai warna kekuning-kuningan gitu oke sudah mulai kekuning-kuningan sudah matang ini kuenya sudah sudah masak ini warnanya seperti ini jadi lama waktu bakarnya itu tergantung dengan oven kita kalau sudah kuning seperti ini berarti sudah masak jadi kita tinggal taburi dengan gula ini bisa pakai gula pasir atau pakai gula bubuk pun bisa terus kasih kanel jadi aku pakai gula pasir seperti ini kalian pun boleh pakai gula ini kuenya sudah siap seperti ini seperti ini ini tadi sudah aku taburi dengan bubuk gula atau bubuk kulit manis ini jadi sekarang kuenya sudah siap kita setap nyam ayo kuenya kita potong sekarang lihat kuenya ini oke kita potong oke oke selamat menikmati selamat makan sedap enak guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati